Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Bagaimana kelanjutan hubungan Wilda dan Donnie setelah mereka harus dipisahkan oleh jarak, berikut Smash Sport merangkum informasinya untuk Anda. Sebelum lanjut ke video seperti biasa guna mendukung channel ini agar berkembang jangan lupa subscribe, like bagi yang menyukai dan jangan lupa juga tuliskan pendapat pada kolom komentar di bawah ini. Pada beberapa tahun terakhir, pemain kelahiran Bandung, tanggal 7 Februari tahun 1995 ini memiliki prestasi yang gemilang. Selain menjadi sekuat timnas volley Indonesia pemain tersebut juga membawa timnya menjuarai Proliga 2022 dan yang terbaru di ajang ASEAN Grand Prix 2022 Thailand, membawa sekuat timnas meraih berunggu. Wilda Siti Nur Fadila selain cerdas juga punya paras yang cantik. Tak mengherankan jika pe voli pria jangkung dengan tinggi 188 cm dan berat 75 kg Donnie Haryono yang merupakan pemain volley profesional bagi V.C. Nagano 3Dance jatuh hati pada sosok Wilda Siti Nur Fadila. Berikut Smash Sport merangkum informasi terbaru hubungan keduanya yang diunggah Wilda Siti Nur Fadila di akun Youtube pribadinya, Fadila 17 dalam sesi sharing dan tanya jawab netizen. Wilda Siti Nur Fadila Sugandi ketika ditanya sosok Donnie Haryono di matanya. Wilda pun menjawab sosok dia itu dewasa, punya rasa kepercayaan dan rasa hormat. Terkadang, ketika ada kesalahpahaman antara aku dan dia, misalnya alih-alih marah, dia selalu bisa menjadi sosok yang bijak dan sabar. Meskipun usianya masih muda, tapi kan kedewasaan tidak dilihat dari segi usia, karena yang menjadikan tolak ukur sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Dia punya caranya sendiri dalam menyikapi masalah ataupun perselisihan, kadang gak kita pikirin kalau dia akan seperti itu, dia bisa merubah aku jadi yang sekarang. Pokoknya dia sosok yang dewasalah, ujar Wilda. Jujur aku punya banyak kepribadian, kadang seperti anak kecil kadang juga manja dan kadang juga bisa dewasa, dan dari sekian banyak kepribadianku hanya dia yang paling mengerti dan tidak overprotektif, jadi bisa jadi diriku sendiri dan bisa membuka aku apa adanya banget. Lanjut pertanyaan kedua, jadi tewilda itu gak gampang, banyak gak sih ujiannya, dan bagaimana cara menggapainya, setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri, dan setiap orang punya cara menyelesaikannya. Jadi ketika ditanya susah gak sih jadi aku, maka jawabannya setiap orang susah jadi dirinya sendiri. Pokoknya ya legowo dan sabar ajalah, lanjut pemain yang membawa Bandung BJB tanda mata meraih podium tertinggi Proliga 2022 tersebut. Dan ketika ditanya target volley, Wilda menjawab, tidak ada karena bagi saya, sebagai atlet profesional dan di umur aku yang sekarang volley itu udah pekerjaan aku, dan aku mencari riski dan materi de volley dam tidak mengejar karir, karena bagi saya karir itu mengikuti. Dan kalau untuk ditimnas dengan usiaku yang sekarang aku tidak ada target karena pada dasarnya atlet butuh proses panjang dan konsisten gak bisa membohongi proses, no komen lah. Jadi kalau dibilang target, noting, aku ingin menjalani profesi aku sekarang atlet dan di atlet mencari materi, begitu lanjut ujar pemilik nama lengkap Wilda Siti Nurfadila Sugandi. Dan di akhir sesi dalam unggahan video tersebut, pengikut akun Wilda menanyakan dibalik peran penting orang tua, apa peran penting sosok teman menurut Wilda? Bagi saya sosok teman itu penting banget, teman adalah bagian dari hidup yang tak kalah pentingnya dari keluarga atau pasangan saya, teman adalah sosok yang selalu dapat diandalkan serta dipercaya dalam hal apa saja. Mereka juga yang berjasa membantu saat masa-masa sulit saya, teman juga senantiasa mendukung dan menemani saya tanpa terkecuali, teman-teman aku adalah sosok pendengar yang baik, pendengar keluh kesah aku yang baik, bagi saya peran penting teman dalam hidup pasti ada, karena kalau kita jatuh kita gak bisa bangun sendiri. Teman tak pernah lelah untuk terus mendorong dan menyemangatiku, mereka juga sosok yang tak akan membiarkan diriku sendirian menghadapi masalah serta kondisi yang paling buruk sekalipun. Intinya mereka berperan penting banget dalam hidup dan karir aku, Pungkas Wilda sembari tersenyum di sesi video sharing tanya jawab, dan sebagai tambahan informasi saat ini Doni Haryono bergabung dengan Naga Notre Dance, pemain timnas Indonesia itu dikontrak selama satu musim, terhitung September tahun 2022 hingga April tahun 2023, oleh klub volley Jepang tersebut. Felix adalah salah satu liga volley terbaik di Asia, pasalnya beberapa pemain kelas dunia bermain di sana, bisa bermain dan berkompetisi melawan mereka merupakan kesempatan yang sangat berharga. Demikian tadi informasi update yang dapat Smash Sport sajikan, kita doakan saja semoga Wilda dan pasangan diberikan kelanggengan dalam membina hubungan dan bisa memberi kemajuan volley timnas Indonesia dalam menggapai prestasi di mata dunia. Terima kasih sudah menonton video di channel Smash Sport, semoga bisa memberi sarana informasi yang bermanfaat. Salam olahraga.